Sehingga orang-orang sosiolog tidak ada teknologi, tapi memang mereka bisa live. Jadi kalau kita lupa, kalau kita lupa tidak live yang luar, itu hasilnya. Jadi ini sejati-jati seluruh saya. Kemudian kebanyakan efisiensi. Jadi bagaimana perspektif untuk harapan kepada stakeholder, itu bisa tidak sifat yang kualitatif, itu bisa terjemahkan dalam bahasa teknis. Itu tidak sifat yang kualitatif. Ini tidak sampai nanti. Ini sebagai pengembangan. Kita coba untuk mengomensi anak ini dengan propok-propok stakeholder. Dan juga mereka enak di bidang. Karena nilai-nilai-nilai yang tidak ada. Karena di ekologi itu tidak bisa bagaimana ngomong. Kita harus juga efektif. Ini bukan suktimensi, tentu saja gerakannya saja. Tapi harus bisa menjatuhkan lawan. Ini bukan suktimensi. Ini bukan suktimensi. Ini bukan suktimensi. Baik. Kemudian pada tahap lagi tiga, adalah pengusungan cekat biru. Kalau ini sebagai sepat, baru kita akan pengusung cekat biru, PI-nya. Meskipun cekat yang itu bukan salah satu yang fix. Tapi paling tiga, yang menjadi dasar atau platform untuk pengembangan ke depan. Periode kelima tahun ini dimungkinkan saja perubahan-perubahan yang secara responsif harus melakukan. Jadi tahap tiga, kita menggunakan basis untuk mereka. Kemudian, ada forum untuk discussion lagi. Dan, pada bulan Oktober dan sebagainya, kita sudah mulai untuk membuat cekat birunya. Todos kita akan terkini kering. Kantil chirkan.